Oke selamat datang kembali, berjumpa dengan saya teman-teman di channel youtube Kang Udas Apa kabarnya dan semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu Nah kali ini saya ingin membahas salah satu yang paling sering ditanyakan Yang paling sering ditanyakan ketika misalnya saya mengupload video terkait seputaran youtube Nah ini terkait dengan channel youtube yang kalau misalnya dinonaktifkan Atau channel youtube nya itu kena dismon atau monetisasinya itu dinonaktifkan seperti itu Apakah masih bisa gajian atau tidak seperti itu Nah itu banyak sekali pertanyaan terkait dengan hal itu Nah kali ini saya akan membahas seputaran itu Apakah channel youtube yang kena dismon atau dinonaktifkan masih bisa gajian atau tidak Nah sebelumnya teman-teman perlu kalian ketahui saya juga sudah membuat sebuah video sebenarnya Nah video ini berkaitan dengan channel youtube juga Tapi ini adalah video lama saya Channel youtube dismon atau dinonaktifkan apakah Nah ini ya channel youtube dismon atau dinonaktifkan masih bisa gajian kupas duntas Nah inti dari video ini Kalau misalnya dulu ini adalah video yang lama Nah jadi tapi disini saya akan membuat terkait dengan video baru Karena ini juga terkait dengan update terbaru dari youtube di tahun 2022 ini teman-teman ya Sebenarnya 2021 juga sudah update di bulan sekitaran bulan ketujuh itu ya teman-teman Nah pada intinya teman-teman kalau misalnya dulu ketika misalnya channel youtube kalian itu kena dismon atau dinonaktifkan Kalian itu masih bisa gajian Buidnya itu ditransfer langsung ke rekening kalian Tapi dengan beberapa syarat yang harus kalian penuhi Ya syarat yang pertama itu misalnya ambang batas pembayaran Ambang batas pembayaran kalian sudah memenuhi ambang batas pembayaran Nah untuk saldonya itu sudah harus lebih dari 100 dolar Nah sebagai contoh ini misalnya Kalau misalnya saldo kalian di youtube itu sudah 141 dolar seperti punya saya ini Intinya sudah memenuhi ambang batas pembayaran lah Kalian itu sudah aman untuk melengkapi syarat yang pertama Dan syarat yang kedua saldo ini sudah harus masuk ke google adsense Kalau misalnya saldo ini belum masuk ke google adsense Kalian itu tetap gak bakalan dibayar Oke Syaratnya adalah harus sudah masuk ke google adsense saldonya ini Kalau misalnya belum masuk ke google adsense ya kalian itu gak bakalan tetap dibayar Tapi kalau misalnya kalian sudah memenuhi dua syarat ini Yang pertama ambang batas pembayaran ini sudah di atas 100 dolar saldonya Dan saldo juga sudah masuk ke google adsense Seharusnya kalian sudah dibayar tapi itu dulu sebelum ada aturan baru Nah untuk di aturan baru sekarang ini teman-teman itu sudah berbeda lagi Nah di aturan baru ini Selain kedua syarat tadi Selain kedua syarat tadi ya Selain kalian harus Memenuhi ambang batas pembayaran dan juga saldonya harus masuk ke google adsense Ada satu syarat lagi Dimana satu syarat ini channel youtube kalian harus kembali monet lagi Agar bisa dibayarkan Artinya Artinya apa? Artinya walaupun kedua syarat ini sudah kalian penuhi Tapi kalau channel kalian belum monet ya kalian tetap masih belum bisa dibayar Makanya disini ada banyak sekali pertanyaan yang kenapa Saya belum menerima saldonya katanya padahal sudah masuk ke google adsense Nah itu karena di aturan baru ini channel youtube kalian harus monet kembali Dan bahkan ada yang mengatakan harus 50 hari teman-teman 50 hari setelah channel youtube kita kena dismon Channel kita ini harus kembali monet selama 50 hari Kalau misalnya belum monet selama 50 hari katanya saldonya hangus Dan itu benar atau tidak Saya masih belum tahu Tapi yang jelas Aturan baru ini adalah channel youtube kalian harus monet kembali Karena ini pengalaman pribadi dari kawan saya juga Channel youtube nya kena dismon Hanya saja dia kurang lebih 1 bulan sudah monet kembali Dan saldonya tetap dibayarkan Karena waktu itu saldonya itu ditangguhkan Sudah masuk ke google adsense Tapi belum dibayar Karena channel youtube nya masih kena dismon Belum monet lagi Jadi intinya adalah Channel youtube kalian itu masih bisa Nah channel youtube kalian itu dismon atau dinaktifkan Saldonya akan tetap dibayar Kalau misalnya kalian memenuhi beberapa syarat Syarat yang pertama sudah melebihi ambang batas pembayaran Syarat yang kedua saldo Saldonya itu sudah masuk ke google adsense Dan syarat yang ketiga adalah Channel youtube kalian harus monet kembali Walaupun syarat pertama dan kedua sudah kalian penuhi Kalau channel youtube kalian belum monet kembali Saldonya akan ditahan sampai channel kalian Monet lagi kapan sampainya ini Nah aturan baru mengatakan Ya teman-teman juga disini yang banyak komentar Mengatakan Selama 50 hari Itu betul atau tidak Tidak masalah betul atau tidaknya Yang penting kalian kejar target Selama kurang lebih 50 hari ini Kalian sudah harus kembali monet Agar diperlancar Agar tidak dipersulit Agar saldo kalian bisa cair Oke lah teman-teman Itu saja untuk pembahasan kali ini Semoga tidak ada lagi yang bertanya Kenapa-kenapa Saldo saya belum cair padahal sudah masuk ke google adsense Karena jawabannya itu tadi Channel youtube kalian harus monet kembali Jika besar sudah kalian penuhi Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman Dan sampai berjumpa lagi dengan saya Di video yang selanjutnya Terima kasih